Halo semuanya, nama gue Haji dan di video kali ini gue mau lanjutin lagi main game FIFA Mobile. Setelah di video sebelahnya gue berhasil membeli Wayne Rooney sebagai pemain tengah, di video kali ini gue akan membeli striker Van Nistelrooy. Kenapa Van Nistelrooy? Karena Van Nistelrooy ini walaupun gue nggak pernah ngeliat dia main DMU, nggak pernah ngeliat waktu dia main DMU lebih tepatnya, gue tuh sering banget denger-denger namanya dan kayaknya dia bakal jadi ujung tombak yang bagus sih. Selain itu, apalagi bang alasannya, selain itu kenapa gue milih Van Nistelrooy di bandingan striker-striker lainnya? Karena harganya murah dan masih mungkin untuk gue beli. Oke, sekarang kita udah ada di game FIFA Mobile-nya. Nah, sekarang itu kalau nggak salah tuh ada event ini nih, nah bintang retro. Nah, kalau nggak salah di bintang retro ini ada hadiahnya keeper Van Nistelrooy kalau nggak salah. Gue tuh ngeliat Van Nistelrooy di sini, jadi ada kemungkinan gue bisa dapet Van Nistelrooy di sini. Jadi nanti kalau misalnya si event yang udah selesai dan gue dapet Van Nistelrooy, kemungkinan, nih bentar, kemungkinan tim gue, kan di sini keepernya gue sekarang Smeichel, kalau main MU juga. Nah, tapi kalau nanti semisal gue dapet Van Nistelrooy, si Smeichel ini bakal gue jual karena Van Nistelrooy yang dari event ini, kalau nggak salah dia tuh nilainya 117 atau 119 lah. Pokoknya lebih tinggi daripada si Smeichel ini yang cuma 106. Nah, ini kenapa lagi nih? Taktik. Oh, iya nanti aja lah. Yah elah, kenapa diacak-acak lagi? Yah elah, kenapa diacak-acak? Oh, nggak, nggak, nggak. Oh, nggak, ini nggak diacak-acak kok kayak aman. Akhirnya diacak-acak. Nah, ini di sini tim gue sekarang ada 4 pemain MU, ada Smeichel, Maguire, Ferdinand, sama Wayne Rooney. Nah, karena kemarin tuh gue belum mainin gameplay tim gue setelah kedatangan Wayne Rooney, jadi nanti kita bakal main satu game dulu sebelum kita beli pemain yang gue incer. Nah, yang gue incer kan pemainnya ini. Oh, iya, duit gue sekarang 8 juta. Tadi gue belum jual lagi pemain Davies, Climb Coin. Nah, sekarang duit gue tuh ada 11 juta dan salah, deh, kenapa tiba-tiba terang? Nah, daftar pantauan gue, tadi kan gue bilang gue ngincer, wah, Beckham, oh Beckham, gue kira Beckham yang... Nah, gue tuh ngincer tadi namanya adalah Van Nistelrooy. Nah, Van Nistelrooy ini nilainya 109 dan harganya 8 juta 200. Ini bakal kita beli, karena duit kita sekarang ada 11 juta. Jadi, kita coba langsung beli aja ini post-nya Striker, dia nanti bakal gantiin halan di tim gue. Jadi, kita beli dulu aja. Nah, ini kemungkinan kan nanti bakal dapetnya... Eh, nanti disini suka dapet harga murah nih. Gue keluar dulu. Nanti suka dapet harga murah nih. Kayak kemarin gue yang teruni, gue tiba-tiba dapet harga murah. 8-2... 8-2, oke, 8-2 kita beli. Jadi, nanti abis kita beli, kita main satu game dulu untuk ngeliat gameplay tim gue setelah kedatangan main rune. Oke, kita beli dulu. Semakin mendekati, tim gue akan full Manchester United dan akan membangun kembali kejayaan Manchester United. Supaya fans M itu nggak dibully lagi. Kesian gitu, fans M itu dibully terus. Sekarang-sekarang itu. Oke, beli, beli. Eh. Sudah, dua gue beli kan? Oke, sudah gue beli. Oh, sudah bisa diklaim. Tapi jangan kita klaim dulu. Jangan kita klaim dulu. Sekarang gue mau... Apa kita klaim langsung aja ya? Jangan dulu, jangan dulu. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Kita... Ah, langsung klaim aja lah ya. Gue udah nggak sabar nih kedatangan vanistrol. Ini gue jadi... Kita langsung klaim aja. Jadi nanti kita mainin gameplaynya itu sekalian aja. Udah ada rune sama vanistrol. Kita lihat bakal sekuat apa nih tim gue nih. Eh, gear gue. Sang banget nih vanistrol. Kalian pemain. Oke, vanistrol. Welcome to the club vanistrol. Nah. Nah, ini racikan gue nih bentar nih. Kamera gue aman. Oke, kamera gue aman. Racikan gue nih. Kan sekarang nih posisinya bakal ngegantiin antara si Haaland atau nggak Al-Owarian. Ini bakal gue gantiin posisi Haaland aja deh. Walaupun dia 113. Tapi kita coba dilatih dulu nih. Kita transfer nilai latihannya ke vanistrol. Oh, jadi 110 tuh lumayan. Jadi 110. Oke, kita transfer dulu. Nah, jadi kemungkinan si vanistrol masih bisa naik lagi nih. Oke, konfirmasi. Nah, sayangnya si Haaland tuh nggak bisa dijual. Kalau si Haaland bisa dijual, gue bakal gue jual nih si Haaland nih. Jangan-jangan latih ini. Latih nanti buat si vanistrol. Oke, kita tukar sama vanistrol. Oke. Kalau secara point tuh. Oke, kita coba. Nah. Oke. Kita coba latih dulu. Ini kita coba naikin lagi. Nah, ini kita masih. Oh, Griezmann. Griezmann nggak pake. Kita masukin aja ya level berapa ini dia. Naik level 7. Fahil jadi level 10. Fahil lagi level 11. Mentok nggak? Oh, udah maksimal level 11 ya. Level 11 500 ribu. Aduh, ini nggak bisa. Jangan sih. Fahil bisa-bisa dijual nggak sih? Oke, lagi ini aja. Telatli 500 ribu. Lumayan. Konfirmasi. Nice. Vanistrol kita udah level 10. Coba kita. Nah, ini kita naikin lagi. Naik peringkat lagi. Vanistrol kita kita naikin. Terus peringkatnya. Oh, peral 111 mendekati. Mendekati si Halan tadi 113 ya. Mendekati si Halan tadi 113. Oke, kita coba. Bisa kita naikin lagi nggak nih? Jangan ini dong. Kita coba siapa ya? Jangan-jangan. Oke, ntar dulu. Ntar dulu. Ini 111. Masih bisa kita naikin nggak ya? Masih bisa kita naikin apa nggak? Oh, mesti bisa dinaikin lagi. Lepas 12. 13. 14. 15. 600 ribu. 16. 15. 16. Waduh, nggak nyapin 16. Ntar aja. Nanggu nggak? Ah, kita naikin aja lah. Terus 960 ribu. Nggak apa-apa. Duit kita habis. Van Nistroy kita level 14. Nih, bakal gokil banget sih. Van Nistroy gokil banget. Sumpah, Van Nistroy gokil banget. Overall 115. Kemistri 70. Nah, pemain MU kita udah ada Maguire, Ferdinand, Rooney, Van Nistroy, dan juga Smeichel. Oke, langsung aja. Sini bakal OP banget sih tim gue. Nggak apa-apa, walaupun duit kita tinggal dikit. Tapi nanti kita bisa dapat dari menjualan pemain. Dan ada misi yang sedang berlangsung. Oke, kita langsung aja main. Nggak apa-apa, acara langsung. Kita main langsung di rival divisi 1 lawan 1. Ini kalian akan melihat kekuatan. Wah, gila. Ini Haaland tuh padahal striker yang lumayan kuat juga Haaland. Cuman, karena kita lagi membangun squad full Manchester United. Kita akan coba Van Nistroy dengan 111. Levelnya tadi 14. Ini bakal OP banget sih. Gila, gue lawan Madrid. Liatin. Serangan gue 119. Nah, ini dilihat dari sini kita bisa lihat. Tim gue tuh masih kurang di line tengah sama di pertahanannya. Pertahanannya tuh gue baru pake 2 kombo Manchester United tuh baru Ferdinand sama Maguire. Kurang di LB sama RB-nya nih. Oke, kita coba dulu aja nih. Pas banget lagi pake. Wah, anjir. Van Nistroy gue liatin coy. Gokil. Aduh, ini lawannya. Ini pede banget sih. Gue menang sih. Bantai-bantai sih. Apalagi sekarang gue juga udah lumayan... Ini lah ya. Wuh, gila Van Nistroy gue. Anjir. Cuman gue kalo di iPad masih belum terlalu kebiasa sih. Ntar gue nih udah record belum ya? Waman udah record. Gue kira tau-kutnya belum record nanti. Oke. Oke, terobosan. Nice. Van Nistroy, Van Nistroy. Wess. Supaya gue gak lancar ya media iPad aja bentar ya. Maguire, Maguire. Aduh, Maguire-nya. Masih bodi juga Maguire gue. Aduh, sumpah gue gak biasa ini media iPad aja. Tangan gue gak lincah gitu loh. Media iPad loh. Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar. Oh, gue belum pakai menyerang lupa. Oke. Ini kenapa gue jadi rali-raali gini ya? Mainnya ya? Bentar, bentar. Alkuarin. Oke, terang-terang-terang-terang-terang. Terang-terang-terang gue pede nih. Terang-terang-terang gue pede banget nih. Carinan. Nice. Nice. Van Nistroy, Van Nistroy. Gue cek-cek dulu. Nice. Nice. Umpan lambung. Umpan lambung lagi. Oke. Umpan. Umpan pojok lagi. Umpan pojok lagi. Umpan pojok lagi. Kerinan. Bisa, Kerinan. Aduh. Terang langsung, Kerinan. Sudah aja langsung. Sumpah ini gue tenangan pojok. Udah berapa kali masih nggak gol-gol sih? Sumpah dah. Ayo, Maguire. Kasih tau, Maguire. Walaupun di video sebelumnya lo rada-rada kebuli sedikit. Tapi di video kali ini gue yakin lo akan jadi penyelamat. Oke, satu sama. Pelan-pelan dulu aja. Gue bilang apa? Eh, bentar miring. Bisa lah. Ini. Anjir. Gue tuh jago banget lah. Gue tuh emang sengaja ngincar tendangan pojok terus. Karena itu salah satu peluang untuk pencetak gue. Kalau emang lo nggak bisa nebus pertahanannya. Lo bisa pakai bola-bola mati kayak tadi sih. Ini gue kalau main di HP sih lebih ini lagi. Gue lebih lincah lagi ini. Gue udah lumayan latihan kalau di HP. Kalau di iPad emang rada-rada biasa sih. Layarnya lebih kak. Aduh. Walaupun layarnya dari segi layarnya lebih gede. Cuman nggak tau kurangin-kurangin aja. Aduh. Fokus, fokus, fokus. Membangun kejayaan Manchester United. Ingat lo udah punya Van Nisteroy. Oke. Itu yang gue bilang. Van Nisteroynya manfaatkan. Gue cekannya dia punya lari kencang. Speed. Anjir. Cier. Lihat ini ya. Es. Wah. Gila cakep banget. Oke. Udah mulai panas. Tangan gue nih main daifit nih. Tinggal masal pembiasaan aja. Oke. Biarin babak 2 abis dulu. Eh babak 1 selesai. Kita lanjut babak 2 aja. Oke. Oke. Dua sama. Dua sama. Ya. Seenggaknya 32. Atau nggak 42 bisa sih ini sih. 32 atau 42 bisa sih ini. Gue dapetin. Gue semakin pede nih. Squad MU yang gue bangun tuh. Emang bakal menjadi squad MU terkuat sih. Walaupun pemainnya. Ingat ya. Secara gratis ya. Gue belinya nggak ada yang gue pake top up. Gue beli secara gratis. Entah itu dari event atau apa. Pokoknya nggak ngeluarin uang asli sepeser pun. Supaya kalian pun kalau ingin membangun squad. Terserah tim kalian apapun itu. Bisa termotivasi lah ya. Jadi memang harus top up top up. Ya tapi kalian juga harus sadar dirilah. Kalau kalian nggak top up ya. Pemain yang kalian beli juga nggak bisa yang mahal-mahal banget. Guperan cepet nih ngupernya. Nice. Pelanggaran apa sih? Ini kalau gue kalah mahal banget sih. Serangan gue 119 soalnya. Serangan dia cuma 116. Walaupun dia emang unggul di line tengah sama line di belakangnya sih. Dari segi pertahanan dia emang lebih kuat ya. Anjir. Padat banget dia pertahanannya. Aman-aman aja. Aman aja. Aman aja nggak sih? Ngoper dulu. Aduh lama banget lu koleng ngopernya. Balen dulu. Nice. Nah kenapa nggak pelanggaran sih? Jangan seri dong mahal-maluin seri mah. Sumpah gue nggak bisa main di iPad nih. Nah bentar-bentar. Kalau seri kita main satu game lagi. Kenapa ya? Lama banget gue ceknya. Oke. Aduh terdikit lagi bos. Oke satu game lagi. Satu game lagi. Gue nggak puas gue. Nggak puas gue. Gue udah vanisteroy terkuat gini. Nggak puas gue. Masih cuma seri dua-dua. Nggak puas gue. Nggak puas. Tuh wasitnya aneh banget. Tinggal dikit lagi tuh. Aduh sarangan terakhir gue tuh. Oke gue harus mulai biasa nih. Mungkin itu masih chemistry masih kurang ya. Karena vanisteroy itu baru masuk ke team. Mungkin chemistry masih kurang. Oke satu game lagi. Satu game lagi. Kenapa ngelag ini? Aman sih aman. Masih record aman. Satu game lagi. Satu game lagi. Satu game lagi. Satu game lagi. Nggak puas gue. Nggak bisa gue. Nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Lagi lagi lagi. Nggak bisa gue. Sari kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah ada vanisteroy. Runi. Aduh masa nggak bisa bikin goal OP sih. Oke lawannya. Ah ini lebih. Aduh tapi dia dari segi lingit tengah sama pertahanan ini memang kuat banget sih ya. Kok bisa orang-orang sekuat itu ya? Tapi gue mau tau dulu sih dia overallnya berapa sih. Oke oke oke. Oke ya. Ayo vanisteroy. Tunjukkan ke mama lu. Vanisteroy. Gue bersedia sama lu. Overall dia 117 sih. Tapi overall dia kuat banget sih 117. Lihat aja bagnya gila. Ini gue bakal susah banget sih nemus pertahanan ini sih kalau bagnya sekuat ini sih. Jujur aja ya. Kalau bagnya sekuat ini gue nggak susah nemus pertahanan ya sih. Oke rafelnya bagus. Langsung aja teroposan. Aduh. Gak usah emang masih jauh sih. Belum ada yang siap tadi belum ada yang maju. Nih runi runi runi. Tunjukkan senioritasnya runi. Aduh gue nggak pede ya lawan ini orang ya. Oke. Oke vanisteroy. Aduh. Operan lu kenapa gitu sih vanisteroy. Ntar dulu ntar dulu. Aman dulu aja aman dulu. Anjir gue panik banget loh ini orang. Supaya dia walaupun dari segi serangan kurang. Tapi ini tangga sama pertahannya gila. Lihat aja tadi skornya. Uh anjir bisa gitu dong. Bisa gitu anjir gue nggak pede sih menalonin orang nih. Anjir gue dari kemarin menviva. Masa belum pernah menang gue di videoin. Gue kalau nggak di videoin menang loh. Di videoin kalah. Aneh banget deh. Ntar, ntar sabar dulu ya. Mau main di ipad tuh susah guys. Walaupun kalian ngira. Oh bang enak lahirnya gede. Nggak. Sumpah. Nah gitu dong. Anjir. Keren banget tuh kerjasamanya. Dari runi. Revanelsteroy. Al-owari ini ya. Yes. Emang harus main gitu. Oke main umpan-umpan pendek aja nggak sih. Aman. Kamera. Oke main umpan-umpan pendek aja nggak sih. Santai dulu. Santai dulu. Santai dulu aja. Jangan terlalu banyak lari. Nanti stamina abis. Santai dulu aja. Hmm. Kelas. Rebut dong. Robinson. Uh anjir dia. Jago banget nyetep nyetep. Anjir. Licin banget sumpah. Hmm. Mampus tuh sombong banget. Boncak-boncak-boncak lo. Hmm. Kelas. Hmm. Aduh. Oke 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 aman aman. Satu sama ya aman aman. Satu sama. Gue lumayan kede nih lawan dia. Walaupun nggak pede-pede banget. Tapi. Gue percaya masih bisa menang lah. Oke oke. Gue udah mulai tau nih permainan dia nih. Tau tau aja sih gue. Nice. Nice. Hmm. Aduh. Ketauan lagi dia. Pinter banget. Tungguin. Oke oke. Bentar. Nice. Lo nggak tau kan gue bisa gue cek kayak gitu lo. Umpan lambung. Umpan lambung. Aduh. Kenapa umpan lambung yang ke sana. Ayo. 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 Manggar. Aduh anjir. Kenapa pelanggaran gue sih. Ayo dong. May gue air tunjukkan. 2-1 lah. 2-1 aja lah. Gue minimal menang lah. Minimal menang lah. Berapapun skornya lah. Lo tendangan jarak jauh gitu. Nggak bisa semekal gue lo. Anjir. Meremekan semekal gue. Lo sosok-sok tendangan jarak jauh nih. Tanda-tanda orang pasar tuh gitu guys. Dia suka melakukan tendangan. Tendangan jarak jauh itu dia. Tandanya pasar dia. Ayo sorbetsan. Bagus. Aduh. Nggak bisa ya gue kalau nyerang dari pinggir gitu. Sumpah. Bag dia kuat dia. Pertahanannya lumayan salah tadi. Pertahanannya. Poin pertahanannya tinggi juga dia. Hmm. Bagus. Hmm. Bagus. Masuk nih. Tengah nih. Vanisteroy. Kelas. Kelas Vanisteroy. Kosong. Nah. Aduh. Anjir. Di tackle dong. Oke. Vanisteroy ini harus bisa goal. Harus bisa goal. Karena udah menit. Menit 80. Hafifin seroy. Aduh. Anjirlah. Ini serangan bertubi-tubi yang gue lakukan. Tidak ada yang goal anjir. Bisa nggak ya? Satu bal ya? Oke. Blue unger. Blue unger. Blue unger. Gue yang blue unger ini mah. Nah ini gue yang blue unger. Beneran dong. Aman. Aman. Selamat menikmati.